Saya udah terasat itu udah sebulan, kan Papi disini udah sebulan ya. Sepuluh Mei saya bawa, terus saya sudah ada firasan. Bahwa saya akan kehilangan Papi saya selama-lamanya. Cuman, apa, saya bilang sama orang tua saya, Tolong kasih kesempatan saya untuk merawat Papi saya. Dan kebetulan Papi sendiri memang yang mau. Sampai nangis-nangis waktu itu kan, Dewi, Dewi. Aku mau di Jakarta sama Dewi, gitu. Alhamdulillah tadi, Khusnokotimah, amin. Bener-bener, apa, badannya nggak gerak, nggak apa. Ya, kami tuntun sampai, di telinganya saya tuntun sampai bener-bener selesai. Dan nggak kelihatan terasa, tiba-tiba udah tiada aja. Sampai terakhir. Sampai saya bilang, kami ikhlas semuanya, Bi. Kalau memang Papi harus perginikan dari kami. Ya, dan saya merasa puas gitu. Karena selama sebulan penuh itu, saya bisa merawat Papi dan tinggal bersama saya. Dokter terakhir, dokter bilang, kami angkat tangan. Itu sudah dokter-dokter yang profesional, yang bener-bener sudah berusaha semaksimal. Mungkin untuk Papi, saya bilang kasih obat semahal apapun untuk Papi saya, dokter. Yang penting Papi saya itu sembuh, Papi saya itu sehat kembali. Jadi saya itu nggak sia-sia bawa dari Jember ke Jakarta gitu. Saya cuma bikin nunjukin bahwa Papi saya itu pasti bisa dan semangat uang bisa saya cari. Tapi kesembuhan Papi, ternyata Allah lebih sayang sama Papi. Terima kasih. Terima kasih.